Nah, dan ini ya teman-teman Kenapa saya usaha mebel dulunya itu Karena lihat peluang bang Kelihatannya kok setiap orang Pengantian laki-laki ke perempuan Itu kok selalu bawa Mebel, nah seperti durian juga Saya lihat kemarin pas Mau itu, jual Nanam durian, buka-buka itu kok Durian semua akhirnya jual Kita harus pintar-pintar baca peluang Selamat pagi teman-teman Di pagi hari ini Saya libur kerja lagi Cara lamaran lagi Ini di desa kami ini pas Usum burua Saya sampai itu Saya di depan rumah itu Saya pasang tulisan Tidak menerima undangan Tapi yang datang itu besek Terus ke kardus, roti, mangkok Handuk Sampai handuk, sampai pening kepalanya Nah ini kita libur kerja lagi ya bang Ngan terlamaran Karena apa pelayanan kita Kalau orang beli lamaran sama Apa Perabot Mebel untuk lamaran Itu kalau untuk wilayah kabupaten pati Kita gratis Sekalian Saya sendiri nyetir Tapi karena bang radih juga Kebetulan disuruh antar Jadi bang radih yang nyetir apa saya yang nyetir nanti Saya yang nyetir bang radih yang video juga gak apa-apa Oke Ini tempat tidur Tempat tidur ada almari Ini asli kayak jati Asli kayu jati Itu permintaan ya teman-teman Ada yang minta ngedof kayak gini Ada yang minta mengkilap Gloss Ada modelnya juga mulai dari Harga yang rendah Sedang Sampai dengan harga yang tinggi Ya bang radih Tapi Ini masih barang bagus Harga murah Barang bagus harga murah Ini untuk tempat tidur seperti ini Di bawah 2 jutaan Almari ya 3 juta lebih 3,5 juta bang Peluru Peluru itu bang Itu tergantung kualitas kayunya Terus Kalau yang ini Ini Toilet Harus disesuaikan sama Tempat tidurnya Jadi sama-sama astina Jadi Warnanya sama Iya warnanya sama Ini di bawah 2 jutaan juga bang Kita bakal saya nyetir bang radih yang Boleh bikin konten Oke Siap Apa pengiring Pangombyongi Banyak banget sama kemarin Iya Iya Yuk Nah ini anak saya juga ikut nih Ayo 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 Nah Ayo Ayo Kita berangkat Wah Angkonya Jangan ketinggalan bang Apa Angkonya Yuk Berangkat yuk Terus Anu bang Apa itu Ini loh Budaya Nyumbang Wah Di tempat orang punya kerja itu Istilahnya nyumbang bang Tapi saya lihat sudah gak Nyumbang yang paling gak ikhlas bang Iya Gak ikhlas Soalnya kalau sehari bisa 45 tempat Itu orang pada ngeluh Iya Tapi harusnya Kalau sudah diniatin nyumbang itu sudah Kasih Iya Berapapun jumlahnya Sudah Jangan Ngeremong bang Istilah orang Jawa syarat rukun Syarat rukun Jadi Memang benar kadang-kadang kalau ada yang Kemarin saya nonton pengajiannya Bus bahak itu Nyumbang yang paling gak ikhlas itu buah Itu memang benar Benar adanya Kalau sudah Apa Dengar suara masa itu loh Orang apa Yang punya Dekat Ini ngantarnya juga gak sejauh kemarin bang Iya Lebih deket ini Enggak ada satu kilo Satu kilian mungkin Sekalian kita Disuruh antar Itu untuk rukunan Kalau kita memang tradisi disini Teman-teman bukan Ini sultan atau apa Memang tradisi disini itu Seperti itu ya bang Seperti itu Tetangga-tetangga suruh Apa Ngantar Terus Apa Bawaannya juga memang mebel itu Mabel seperti ini Semuanya itu udah kayak wajib ya bang Walau pun ini gak wajib Tapi udah kayak wajib lah Semuanya bawa ini Wah ini Mobilnya banyak sekali Mobilnya banyak sekali Wah ada berapa mobil ini Banyak sekali Itu perabot-perabot juga ada disana Ya Ngarap Sudah berkumpul Sudah berkumpul disini semua Mengiringnya Kita Disini Apa belakang anten Belakang anten Belakang anten Ini sudah ada yang pasang-pasang Pasang pita Pasangi anak liru Pasang pita yuk Wes go Wesa dipasangi ya Wah Malu-malu kucing itu bang Iya Kambing bang itu Dan ini ya teman-teman Kenapa saya Usaha mebel dulunya itu Karena lihat peluang bang Iya Kelihatannya kok setiap orang Apa Pengantian laki-laki ke perempuan Itu kok selalu bawa Mebel Nah seperti durian juga Kok saya lihat kemarin Pas Mau itu Jualan Apa Nanam durian Buka-buka itu kok durian Semua akhirnya jual Durean Kita harus pintar-pintar Baca peluang Nah ini loh Apa Terdudahnya yang trik sekali itu Nanti kita Langsung Gak usah turun bang Tadi sudah sarapan dari rumah saya Iya Macu dikit Biasanya Biasanya kalau Kalau ini kan suruh turun Sarapan dulu Nah ini kita kan Gak usah sarapan Di atas saja Karena kita bawa anak kecil Asril 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 Ini anak saya ikut Tadinya sih saya disuruh Antar ini Cuma Bang Radhi kebetulan juga disuruh Antar jadi Bisa langsung kopak Istrinya titipin orang lain Iya itu baru Yang asril dibawa disini Itu baru muncul dari depan sana Kepada istrinya Iya Sudah pacak Dipacak enggak tadi Ya iya Itu Kelihatan jauh Istri saya bagi tugas Di rumah Karena tadi Janjian sama orang Ada yang mau beli lamaran juga Nah nanti Yang satu Yang saya antar Yang istri saya Sudah tetap Suruh kerja Bang Istri suruh tidur aja Makan tidur Yang malah kegemukan nanti Kalau ini Aku ajak semua bos Tapi kemarin Katanya suruh Sekali-kali ngeplok Sama istrinya Bang Radhi Sama istri saya Iya Nanti kapan-kapan lah bang ya Nah itu sudah Loh itu loh yang pakai Hitam-hitam Saya hitam loh bang Bang Radhi hitam Ini kok hitam semua Ini gimana ini Eh istri dua Eh dua-duanya istri Ini istri dua Yang satu hitam juga Ini Sudah datang ini Sudah itu tadi pakai bedaknya Habis satu kotak Yang ini Habis satu kotak Ini Ini nenek-nenek Pak Mak Mak Dia masih kayak gitu iya iya itu dukun beranak kalau dukun-dukun yang sekarang kan dukunnya ada dukun cabul ada yang dukun tipu-tipu ada dukun kalau itu tadi dukun yang paling jujur dukun beranak paling membantu orang beneran itu tangannya itu paling halus paling halus paling halus saya itu kan kemarin bang ini perut-perut itu janggal makan-makan nggak enak itu bawa ke situ di tata itu enak bang iya enak kalau urut-perut itu harus dukun bayi dukun bayi dukun bayi kalau di sini mungkin kalau di kota-kota udah nggak ada bang nggak ada bang cuma pakai bersalin semua kalau di desa masih dibantu dukun beranak dukun beranak sebelum ada bedaan dulu saya kayak saya bakal di lahiran itu yang bantu hanya cuma dukun beranak kayak tadi bang iya kalau sekarang dukunnya dukun udah dukun togel masuk itu bang iya kan dukun itu katanya mirar lancar orang nggak mau kerja lancar lancarnya kerja ya berdoa bang betul nah kita lihat ya ini ada siapa saja yang disini supporternya banyak sekali ini mobilnya juga banyak sampai ujung sana ya ini ada terima newong tani juga nih jangan lupa di subscribe ini terima newong tani ini juga ada komendan saya nih udah udah pesiapan mau berangkat sini Karena Bang Rati gak enak sama saya Akhirnya dia pegang pendali Ambil alih setir Di belakang ternyata ada penumpangnya Bang Ganyak sekali Ini kita kalau bawa barangnya Bang Itu ditaruh di paling depan Soalnya kita harus merapat ke pengantin perempuan Di depan, eh di dekat rumah Soalnya ini yang kita bawa kan Barang berat Itu ada yang nyegat disini gimana maksudnya Ayah Berarti kita paling Anu di belakang pengantin-pengantinnya Sudah jalan-jalan Karena itu Dia mungkin pakai perhitungan Jawa Harus sampai sana lebih dulu Ada yang diputer-puter Bang Jalannya itu Dari arah Harusnya dari arah barat langsung ke rumahnya Diputer dari timur dulu Ya itu katanya gak boleh meliwati jalan itu Oh gitu Jalan apa itu Jalan apa Batu ngantin Batu ngantin katanya Ya memang itu tradisi ya Sebenarnya Gak apa-apa Tapi namanya tradisi Gak berat aja ya Di huri-huri ya Bang Ya Aku malah senang Bos Kalau Dekat di Apa Jalannya itu diputer-puterkan Lebih jauh Akan lama Kayaknya ada panah ini Sudah masuk sini Bang Ya berapa jam perjalanan Sekitar 5 5 5 menit Dekat Kalau manganya mati Itu kenapa Bang Oke Terus Nah ini loh Bang 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 Nah ini sudah Nyampai tujuan ini Membernya sudah Diturunkan ya Ditinggal Mari sama Tolak Itu Sangat ramai Sekali Disana Ini bawa apa ini Bang Itu paling berat Itu Sampai Apa Ditikul Gitu Ini ada berapa kilo Ini Ada Perlengkapan dapur Perlengkapan dapur Terima kasih Hai ngantin salibin Kang Arso Hanjawat Astane yuk sebuah aturan Boko Harto nunchemu keaturan Boko Harto ikan badi panggiatan disang penangatin bisa di feel Kak Minoko sesempur ini sempur emang dia akan bisa penangatin saling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati